Intro Piala AFF 2022 di depan mata Ini line up timnas Indonesia di piala AFF 2022 Susunan pemain timnas Indonesia di piala AFF 2022 Turnamen ini bisa menjadi momen bagi Muhammad Ferrari membuktikan kualitasnya di tim senior Hal itu tak jauh-jauh dari fakta keputusan Elkan Bagot untuk tidak membela timnas Indonesia di piala AFF 2022 Sang Bek tengah memutuskan untuk tetap membela klubnya Gillingham FC selama periode Desember hingga Januari ini Dengan demikian akan ada satu celah di jantung pertahanan yang kosong Muhammad Ferrari bisa mengisinya dan dia telah membuktikan kualitasnya selama bermain untuk timnas Indonesia U20 Sintayong tahu betul kualitasnya sehingga Ferrari diangkat ke tim senior Sang pelatih asal Korea Selatan pun sangat mungkin mempercayai Ferrari sebagai starter di piala AFF 2022 Karena dia memang tidak pernah takut menurunkan pemain muda Jika sukses mengklaim satu tempat di jantung pertahanan Muhammad Ferrari kemungkinan akan diduetkan dengan Bek naturalisasi berdarah Sepanyol Yanni Jordi Amat Ex Bek tengah Sven CCT ini menjadi salah satu alasan Garuda Julukan timnas Indonesia boleh merasa percaya diri di piala AFF 2022 Di sisi kanan pertahanan Sandi Wallace diharapkan bisa menjadi pengisi Namun keikut sertaannya di piala AFF 2022 juga terancam Karena dia dipanggil oleh klubnya di laga perdana Jika Sandi Wallace berhalangan di laga perdana Maka Asnawi Mangku Alam akan kembali diandalkan sebagai Bek kanan Namun jika Wallace hadir Maka Asnawi bisa diandalkan sebagai gelandang sayap kanan Di lini tengah, mari klub diharapkan akan kembali menjadi andalan Bersama rekan setimnya di klub Persib Bandung Yakni Riki Kambuaya Ada peluang gelandang Persib Bandung lainnya Yakni Rahmat Rianto yang bisa menjadi starter di sektor ini Di sektor sayap, Witan Sulaiman akan kembali menjadi andalan Seiring dengan kegemilangannya di piala AFF 2022 lalu Sang gelandang AS Trencin diharapkan untuk berduat bersama back kiri Tokio Verdi Yakni Prata Marhan Yang akan bermain sebagai back kiri Ada beberapa nama lainnya yang bisa menjadi opsi untuk mengisi lini tengah Di antaranya adalah Marcelo de Ferdinand San Ramdani dan Egi Bolona Fikri Di lini serang, ketiadaan di Mas Derajat cukup merepotkan untuk Sim Tayong Sang pelatih asal Korea Selatan Telah memanggil striker veteran Bali United Ilija Spasojevic Untuk tim NAS Indonesia Spaso pun diharapkan akan menjadi starter di piala AFF 2022 Sementara itu di bawah Mr. Gawang Nadio Argawinata akan kembali menjadi andalan Kegemilangannya sejauh ini memang masih belum tertandingi di tim nasional Dan berikut ini adalah formasi tim NAS Indonesia di piala AFF 2022 Laga Perdana melawan Kamboja Formasi 4-2-3-1 Nadio Argawinata Asnawi Mangkualam Jorty Amat Mohamad Ferrari Prata Marhan Mark Lok Riki Gambuaya Egi Monafikri Witan Suraiman Salir Ramdani Ilija Spasojevic Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya Dan salam olahraga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!